Ya, Lina ini masih menjadi polemik ya, karena memang sebenarnya mungkin dari pihak sekolah ini menginginkan adanya kedisiprinan dari para orang tua murid untuk bisa melihat siswanya ini untuk rapih datang ke sekolah sebenarnya. Sebenarnya niat baik dari sekolahnya ya, Kak Afri. Tapi Kak Afri kan cowok nih, pernah gak sih ngerasain dihukum? Atau waktu itu gondrol rambut? Aku sebenarnya pernah sih ya, Lina dan Pemirsa, waktu SMP dan SMA, karena rambutnya ini kena kuping gitu ya, langsung digunting. Akhirnya aku langsung botok tuh. Oh, langsung botok langsung ya? Langsung cukur sendiri tapi Kak Afri bukan dicukur. Iya, cukur, kata bukan cukur dong. Tapi intinya, lihat dari situasi ini atau peristiwa ini ya, harus adanya penindakan yang tegas dan juga aturan-aturan yang memang bisa dilihat begitu dari Kementerian Pendidikan ya. Jadi orang tua juga bisa mengerti lah ya, Kak Afri, betul, kayak gitu Pemirsa. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana puluhan orang dari korban robot trading menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Ya, para korban mempertanyakan kelanjutan penanganan hukum yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Tanggerang, di mana eksepsi terdakwa dikabulkan oleh hakim. Puluhan korban robot trading dari berbagai wilayah ini menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Dengan membentangkan sejumlah spanduk dan foto para petinggi perusahaan trading, mereka menuntut keadilan setelah merugi hingga triliunan rupiah. Pendemo juga mempertanyakan kelanjutan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Tanggerang, di mana eksepsi terdakwa dikabulkan hakim. Selain itu, pengunjuk rasa meminta proses keadilan tidak dicampuri pihak lain yang merugikan para korban. Para korban berharap pihak berwenang menuntaskan kasus penipuan robot trading Net89 dan dana mereka dikembalikan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Ayus melaporkan.